Intro Hai guys, Assalamualaikum, Salam Weekend Mumpung lagi hari libur, aku bikin cemilan untuk keluarga tercintaku Aku bikinnya agak banyakan, supaya bisa di-prozen untuk stok di kulkas Nah, ini namanya tempura ikan Yang sudah digoreng seperti ini ya guys Tekstur luarnya garing, dalamnya lembut, rasanya gurih banget, ikannya berasak banget Makin mantap dicocol dengan sambal seperti ini Yuk langsung aja kita buat 200 gram wortel yang sudah dikupas 2 siung bawang putih, ini dihaluskan dulu Air putihnya 50 ml saja ya, atau setara dengan 1.4 gelas blimbing Masukkan ke dalam blender Tambahkan air putih Oke, ini sudah halus Blendernya harus benar-benar halus ya, supaya warnanya nanti cantik Dan wortelnya juga harus dikupas ya, supaya warnanya itu bersih bagus seperti ini 400 gram ikan tenggiri yang sudah digiling Ini dingin ya, baru keluar dari kulkas Ini ikan tenggiri asli, tanpa tambahan air ya saat menggilingnya Jadi dia benar-benar kering nih Dihaluskan dulu pakai spatula seperti ini, biar tidak menggumpal ya Ikannya boleh pakai ikan apa saja ya, boleh pakai ikan nila, ikan gabus, ikan kakap, ikan ekor kuning Atau ikan kacang-kacang, sesuai selera dan kebutuhan Nah kebetulan ini saya punyanya ikan tenggiri, stok di kulkas Ini saya siapkan 200 ml air es Masukkan secara bertahap Mau pakai tangan juga boleh ya Masukkan semua sisa air 2 butir telur ayam Kocok lepas dulu Ini telurnya juga dingin dari kulkas Masukkan Aduk lagi sampai benar-benar tercampur Oh iya, air esnya tadi itu 200 ml ya Atau setara dengan 1 gelas belimbing Air untuk mengadoni ikannya Nah untuk air untuk memblender wortelnya tadi 50 ml Jadi airnya 250 ml total Resep lengkapnya cek saja di kolom deskripsi Sudah saya tulis Nah adonannya sudah membentuk pasta seperti ini ya Bagus banget kalau ikannya ikan tenggiri Sudah tercampur Masukkan wortel Dan bawang putih yang sudah di blender halus Aduk lagi sampai tercampur Aduk lagi sampai tercampur Wortel ini sebagai Pewarna alami Jadi nanti tempurannya cantik Dan rasanya juga enak ya Dan bergizi juga Seperti ini teksturnya Oke tambahkan 1 sendok makan gula pasir Setengah sendok makan micin Ini opsional Micin boleh pakai boleh tidak Sesuaikan saja dengan selera masing-masing Jadi tidak perlu didebat ya Micin dan gula ini diaduk dulu Nah untuk garam nanti Belakangan ada stepnya Ada tekniknya ya Kemudian masukkan 50 ml minyak goreng Atau setara dengan 10 sendok makan Aduk lagi sampai benar-benar tercampur Nah seperti ini adonannya Perhatikan ya Nanti ada perbedaan setelah masuk garam Setengah sendok makan kaldu ikan Kalau tidak punya kaldu ikan Bisa diganti pakai masako ayam ya Atau kaldu ayam Garam 13 gram Atau setara dengan 1 sendok makan Kurang sedikit Ini diaduk Nah kalau garam sudah masuk Sudah diaduk Adonan itu mulai agak berubah ya Mulai agak mengental Jadi garam memang harus dimasukkan terakhir Jadi prosesnya hampir mirip dengan Pembuatan pempek ikan Oke ini diaduk terus Nah sampai disini boleh dicicip Untuk asinnya Ini mau saya tambah sedikit lagi Garamnya Jadi pemakaian garamnya 1 sendok pas ya 1 sendok makan pas Atau 15 gram Atau sesuaikan saja dengan selera masing-masing Setelah masuk garam Adonannya mulai mengental Seperti ini ya Tuh Tepungnya saya pakai tepung tapioca tani Ini beratnya 200 gram Atau setara dengan 20 sendok makan Seperti ini Dan ini tepung terigu segitiga biru Saya pakai 200 gram juga Atau setara dengan 20 sendok makan Seperti ini ya Masukkan secara bertahap Supaya Tercampur dengan rata Masukkan lagi nih tepung tapioca nya Nah diaduk Kalau dimasukkan secara bertahap Seperti ini Pencampurannya lebih mudah Dan lebih rata ya Aduk lagi Masukkan semua sisa tepung Aduk-aduk Dan seperti ini Konsistensi adonannya Dan ini siap untuk dibentuk Siapkan air secukupnya Untuk merebus adonan Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng Supaya adonan tidak lengket Tambahkan garam Saya pakainya 2 sendok teh Untuk banyaknya garam Tergantung air ya Untuk membentuknya Saya siapkan plastik segitiga Seperti ini Masukkan secukupnya adonan Kedalam plastik Ikat bagian atas plastik Dengan karet Nggak usah kenceng-kenceng Supaya nanti Kalau adonannya habis Ini bisa dibuka Dan diisi lagi ya Dan gunting bagian Ujung plastik ini Sesuai ukuran yang kita inginkan Nah segini Segini ya Ujung plastiknya Jadi jangan terlalu besar Jangan juga terlalu kecil Airnya sudah mendidih Semprotkan adonan Kedalam wajan Potong dengan gunting Untuk panjangnya Sesuaikan dengan selera Dan kebutuhan Seperti ini ya Nah ini direbus Sampai Tempurannya Mengapung Setelah mengapung Seperti ini Jangan langsung diangkat Rebus dulu lagi Selama 3 menit Supaya bagian dalamnya Benar-benar matang Nah ini Sudah siap untuk diangkat Dan ditiriskan Seperti ini ya Warnanya cantik sekali Ini dia Tempura ikannya Sudah matang Sudah direbus semua ya Jadinya banyak juga Satu resep Ini bisa Setelah direbus seperti ini Bisa di Prozen Dikemas Dalam wadah bertutup Disimpan di freezer Bisa untuk Stok di Kulkas Nah bisa juga Dijadikan ide Untuk jualan ya guys Oke langsung aja Ini aku mau goreng Sebagian Siapkan wajan Panaskan Beri secukupnya Minyak goreng Goreng dengan Minyak panas Sedang aja ya Dibolak balik Supaya matangnya merata Sudah kuning kemasan Seperti ini Sudah bisa diangkat Seperti ini ya Nih Sudah cantik warnanya Untuk sambalnya Simpel sekali Tuang secukupnya Saus sambal Boleh pakai Merak apa aja ya Tambahkan sedikit Air panas Tambahkan Setengah Sendok teh Gula pasir Atau sesuai selera Kalau mau lebih pedas Boleh ditambah Cabai Nah untuk kekentalannya Sesuaikan dengan Selera dan kebutuhan ya Nah seperti ini Kekentalannya Untuk rasanya ini Pedas Asam Manis Oke ini kita sisikan dulu Aromanya sedap Sekali Tempura ikannya Sudah siap disantap Cocok banget Ini dijadikan cemilan Bersama keluarga tercinta Saat weekend Seperti ini ya guys Celup ke sambal Seperti ini Uh makin mantep Langsung aja guys Bismillah Enak banget guys Gurih ikannya Berasa banget Dicocol-cocol lagi Dengan sambal Mantep banget Nah tekstur dalamnya Seperti ini ya Lembut di dalam Garing di luar Oke terima kasih Sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Untuk tempura yang belum digoreng ini Bisa dijadikan frozen food Begini cara penyimpanannya Susun di tin wall Per lapis ya Alasi lagi bagian atasnya dengan Plastik seperti ini Supaya nanti saat dia beku Kita mau mengambilnya Jadi lebih mudah Tidak saling lengket Nah jadi bisa diambil Per baris seperti ini ya Kemudian ditutup rapat Dan ini siap Di frozen Simpan di dalam freezer Dengan suhu dingin stabil Tempura ini bisa bertahan lama Lebih dari 3 bulan Di dalam freezer Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya